Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Erwin Ciliandaropi dari SMP Negeri 4 Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat Nah, di video kali ini saya akan berbagi aksi nyata untuk topik mencegah penyalahgunaan narkoba Nah, langsung saja ke materinya Yang pertama yaitu iklim keamanan satuan pendidikan Iklim keamanan di satuan pendidikan adalah kondisi satuan pendidikan Yang memberikan perlindungan dan rasa aman bagi warga satuan pendidikan Baik secara fisik maupun psikologis Selanjutnya yaitu narkoba Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman Baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran Hilangnya rasa, mengurangi, sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan Ada pun jenis-jenis narkotika berdasarkan efek yang ditimbulkan Yang pertama yaitu depresan, berupa alkohol, obat tidur, atau obat penenang Kemudian yang kedua yaitu stimulan, yaitu kokain, amfetamin, dan sabu Yang ketiga yaitu opioid, yaitu berupa heroin, morfin, opium, dan putau Dan yang keempat yaitu halusinogen, yaitu berupa ekstaksi, zat kimia LCD, PCPO, tumbuh-tumbuhan kaktus, jamur ajaib, dan lain sebagainya Selanjutnya yaitu jenis-jenis narkoba berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika Narkoba dibedakan menjadi tiga Yang pertama yaitu golongan satu Dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sebagai regen laboratorium, dan diagnostik narkotika Contoh opium, heroin, kokain, genja, metamfetamin, amfetamin, MDMA, dan lain sebagainya Selanjutnya golongan kedua yaitu zat ini menimbulkan ketergantungan dan digunakan sebagai pilihan pengobatan terakhir Contoh fentanil, metadona, morfin, petirina, dan lain sebagainya Selanjutnya golongan yang ketiga Zat ini menimbulkan ketergantungan ringan dan boleh digunakan untuk pengobatan Contoh ethylmorphina, kodeina, dan lain sebagainya Selanjutnya yaitu faktor karentanan murid dalam menyalahgunakan narkoba Yang pertama yaitu faktor keturunan Orang tua yang memiliki ruayat penyalahgunaan narkoba secara genetik Dapat menyebabkan anak memiliki kecenderungan yang sama Yang kedua yaitu faktor lingkungan Kondisi yang kurang baik di keluarga, lingkungan sekolah, mengalami kegagalan akademik, lingkungan sosial, maupun lingkungan ekonomi yang kurang Yang ketiga yaitu faktor lainnya Yaitu faktor mudahnya mendapatkan zat atau obat yang disalahgunakan Berikut dampak negatif penyalahgunaan narkoba Yang pertama yaitu perubahan sikap, tingkah laku, dan kepribadian Yang kedua emosi tidak terkontrol Yang ketiga perilaku menyempang Empat penurunan prestasi dan kedisiplinan Lima pergaulan bebas Enam kerusakan fungsi organ tubuh Dan yang ketujuh yaitu gangguan mental Selanjutnya yaitu upaya pencegahan narkoba yang dapat kita lakukan di sekolah Yang pertama adanya komitmen pihak sekolah dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dituangkan dalam kebijakan Yang kedua adanya kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan pihak sekolah secara rutin dan berkelanjutan Selanjutnya tersedianya satuan tugas anti narkoba di sekolah Dan yang keempat Tersedianya bimbingan konseling mengenai penyalahgunaan narkoba Dan yang terakhir Terdapat himbawan seperti poster, spanduk, atau pelang yang bertema anti narkoba di lingkungan sekolah Di sini saya juga melampirkan umpan balik dari sosialisasi untuk topik aksi nyata pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah Dan tidak hanya itu, saya juga melampirkan dokumentasi kegiatan tersebut Demikianlah teman-teman dan bapak ibu semuanya aksi nyata saya untuk topik pencegahan penyalahgunaan narkoba Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati